Intro Siapa yang tak kenal dengan pabrikan otomotif yang satu ini? Ya, Honda Memang sudah sejak lama pabrikan Honda menjadi salah satu rajanya pabrikan yang sangat berpengaruh di kancah otomotif dunia Terutama di Indonesia sendiri Beberapa waktu yang lalu pabrikan ini membuat geger publik Dimana banyak produknya yang terbilang gagal Hmm, padahal jika dilihat sih motor ini keren-keren loh guys Kenapa ya bisa gagal? Seperti Honda Charisma, Honda Supra 8X, Supra V dan juga Plaid 110 Nah, ini dia 7 produk gagal Honda yang stop produksi di Indonesia Nomor 7 Honda Charisma Honda Motor Company LPD adalah industri yang menciptakan berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk, sepeda motor, dan skuter Industri ini memang diciptakan di negara Sakura atau asal Jepang Namun jangan salah paham ya guys, di Indonesia sendiri sudah ada cabang industri Honda loh Honda didirikan pada 24 September 1948 oleh Saichiro Honda dan Takeo Fujisawa Memang industri ini merupakan pabrikan terbesar yang ada di dunia Jadi tidak heran jika semua orang mengenalinya Ciri khas motor yang dibuat oleh Honda, Yanni memiliki desain yang elegan dan kekinian Seiring dengan besarnya minat konsumen Honda di Indonesia Jadi hal ini yang mendorong industri Honda mendirikan perusahaan cabangnya di Indonesia Lokasinya Yanni berada di daerah Karawang Yuk yang deket Karawang bisa langsung cus ke tempat itu ya guys Nah, pengen tau produk Honda yang sudah pernah gagal di Indonesia? Di antaranya yaitu Honda Karisma Untuk produk gagal Honda yang pertama yaitu Karisma Produk ini memang sudah rilis pada awal tahun 2000an Dengan didesain kebutuhan masyarakat yang efisien dan diharapkan mampu untuk menggantikan kendaraan yang sangat legenda Yaitu Astraea pada kala itu Tapi sayang beribu sayang dimana Honda Karisma ini dinilai terlalu memiliki bodi yang bongsor Terutama jika dilihat dari bodi belakangnya ya guys Padahal pada saat itu Honda selalu saja menyajikan berbagai inovasi yang klasik di kelasnya Bahkan pada saat itu Karisma sudah dilengkapi dengan indikator bensin Yang non jarum atau digital Sehingga hal itu membuat Karisma hanya dirilis dua versi saja Yaitu Karisma dan Karisma Egg Itu pun gak laku keras guys Hmm sayang banget kan Number 6 Honda GS1 Mungkin sebagian dari kalian masih bingung dengan Honda yang satu ini Produk Honda yang juga diketahui gagal yaitu Honda GS1 Jika dilihat secara sekilas Sepertinya motor ini sangat mirip dengan motor sport yang digabungkan dengan motor bebek ya guys Hal itu yang membuat banyak orang beranggapan kalau desainnya yang gak jelas Dibilang bebek bukan Eh motor sport juga bukan ya Mimin juga bingung loh guys Dilihat dari desain depannya memang sudah mengadopsi motor GBR Seperti ala-ala motor GP gitu ya Dan menggunakan stankas motor bebek Nah untuk bagian pelek Honda ini menggunakan desain gaya sporty Namun untuk bagian belakangnya terdapat desain mirip tangki Hmm aneh juga ya guys Hal ini yang membuatnya kurang laku di pasaran dan menghentikan produksinya di tahun 2013 silam Nomor 5 Honda Absolute Revo AT Memang pada dasarnya Honda merupakan salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia Sejak tahun 1959 Dengan memproduksi lebih dari 14 juta unit tiap tahunnya Jadi tak heran jika Honda menjadi pabrik motor paling dominan termasuk juga di Indonesia Di negara kita sendiri produksi Honda sebanyak 5,8 juta unit per tahun Pabrikan sepeda motor asal Jepang ini dikenal bakat inovasinya yang tak pernah habis Bahkan Honda selalu saja dijuluki sebagai pionir Karena produknya sering dijadikan rejukan oleh produsen lainnya Meski begitu bukan berarti semua produk mereka laris manis ya guys Ada juga loh beberapa produk Honda yang gagal di pasaran Indonesia Salah satunya yaitu Honda Absolute Revo AT Selain yang di atas ternyata Honda juga punya produk yang aneh lainnya Yaitu yang satu ini guys Sejak awal diluncurkan di pasaran Indonesia Ya Honda yang satu ini jarang sekali terdengar Bahkan juga peminatnya tidak banyak guys Padahal secara fisik jika dilihat sekilas Motor yang satu ini sangat futuristik Dengan mengadopsi warna silver dan pelek Haswell Memang sudah 90% motor ini menggunakan desain motor bebek Namun mesinnya menggunakan Matic Nah aneh banget kan Seiring berjalannya waktu penjualan motor ini merosot tajam Sehingga di tahun 2013 silam motor yang satu ini disuntik mati Lantaran tidak adanya peminat Bahkan tidak hanya di Indonesia Namun juga di negara-negara lainnya guys Honda Kirana Waduh namanya cukup unik ya guys Eksistensi Honda Kirana ini cuma bertahan selama 2 tahun lho Yang pertama kali diluncurkan di tahun 2002 Dan akhirnya disuntik mati di tahun 2004 oleh PT AHM Alasannya kurang diminati oleh masyarakat Lantaran Honda yang satu ini Menggunakan desain Honda Astria Grand Yang dianggap sebagai Honda kuno Bahkan juga spare partnya sangat sulit ditemukan guys Nomor 3 Honda Supra XX Jika berbicara tentang Honda Supra Memang sepertinya tidak akan pernah ada habisnya ya guys Mengingat jika Honda yang satu ini sudah muncul di Indonesia di tahun 1997 Yang dikenal dengan nama lainnya Yaitu Astria Supra Motor Honda Supra XX ini ternyata sudah mulai dirilis pada tahun 2002 lalu Namun hanya bertahan sampai 1 tahun saja Karena di tahun 2003 unit kendaraan ini sudah tidak lagi produksi Lantaran tidak adanya peminat dari konsumen Motor ini sudah dilengkapi dengan kopling manual yang disamakan dengan motor sport Jika Anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Sayangnya banyak orang yang beranggapan Jika motor bebek yang menggunakan transmisi manual itu dianggap aneh Untuk mesinnya sendiri Honda yang satu ini Sudah mengantongi kapasitas mesin 100cc silinder Tunggal 2 katub dan soh Meski banyak sekali kelebihannya Namun dipastikan jika penjualan Honda yang satu ini tidak laku ya guys Hmm sayang banget kan Number 2 Honda Supra V Nah memang sih ya Honda Supra ini banyak sekali yang gagal produksi Ternyata masih ada yang bernasib sama dengan Honda Supra 8X Yaitu Honda Supra V Keduanya memang sudah diketahui menggunakan kopling manual Namun bedanya untuk Supra V sendiri Menggunakan rem tromol depan dan belakang Sudah sejak awal rilis Unit yang satu ini tidak diminati orang Bahkan penjualannya sangat redup Honda Blade 110 Honda Blade 110 Masih ada satu lagi yang masuk dalam kategori unit Honda yang gagal Yaitu Honda Blade 110 Motor yang sudah rilis di tahun 2008 ini mendapatkan respon yang kurang positif di Indonesia Sejatinya jika dilihat secara sekilas Honda yang satu ini memiliki desain yang menarik dan juga sporty Meski demikian tidak membuatnya laku di pasaran Laluan dengan kontaknya